dan disini terlihat ya Safira dan juga Julian yang sudah berada di rumah sakit dan Safira selesai melahirkan kemudian terlihat Julian mengazankan bayinya dan bagaikan disambar petir ketika dokter mengatakan kalau bayi Safira dan juga Julian sudah gak bernyawa ya tentu saja itu sangat mengagetkan dan tentu saja ini adalah sebuah kesedihan yang sangat mendalam untuk Safira dan juga Julian lagi-lagi mereka harus kehilangan bayinya kemudian di tempat yang berbeda terlihat papanya Mona menampar Rafael sepertinya papanya Mona sudah sangat geram sementara itu terlihat Romy yang lagi dikejar-kejar polisi Romy gak juga mau menyerahkan diri sehingga polisi pun akhirnya sementara itu terlihat Julian dan juga Safira berserta keluarga yang mengantar jenazah bayinya Safira dan Julian terlihat suasana begitu sangat sedih dan kalian bisa melihat bagaimana wajah Safira dan juga Julian ya pastinya sedih banget ya sedihnya luar biasa nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 kira-kira bagaimana nanti kelanjutannya pokoknya nanti malam kalian harus nonton ya harus nonton dan siapin tisu sepertinya bakalan menyedihkan sedih banget pokoknya ngeliatin Julian dan juga Safira seperti ini harapan kita semoga saja ini hanyalah sebuah mimpi buruk harapan kita ya simak kelanjutannya bersama dengan si metronku terima kasih buat kalian dan bye-bye bye bye